Nabi Muhammad SAW Peringatan itu tidak saja disenderahkan di istanahang negara ini tetapi juga dilakukan di berbagai tempat di seluruh kursus obama air kita Peringatan lalu Nabi Muhammad SAW memang merupakan tradisi yang tidak dapat dibisahkan dari kehidupan keagaman kaum muslimin di tanah air kita Meskipun setiap tahun kita menggarakannya namun kita tidak pernah merasa jeluh sebabnya ialah karena peringatan seperti ini selalu memberi kemismatan kepada kita untuk merenungkan kembali kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menjadi Nabi dan Rasulnya dengan membuat ajaran Islam agar dijadikan perguruan hidup bagi umat manusia Bagi kaum muslimin mengadani peri kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan perkuatan terpuji serta merupakan jalan yang tepat untuk mencapai bahagia hidup di dunia dan keselamatan di akhirat Sebagai mana diamanatkan dalam Al-Quran maka pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat teladan yang terbaik dalam kehidupan manusia Karena itu adalah kewajiban setiap muslim untuk terus-menerus menelah dan mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW Dengan memahami yang mendalam terhadap sejarah kehidupan beliau kaum muslimin akan dapat memetik ipah dan keteladanan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Kehidupan Nabi Muhammad SAW penuh dengan nilai-nilai perjuangan untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik Dimekah beliau berjuang melawan kemusrikan dan menggantinya dengan kehidupan yang bersemangat Taufid Tanpa kenalalah beliau berjuang melawan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketimbangan untuk menegakkan masyarakat yang berasaskan persaudaraan, musyawarah, dan keadilan itu Kemusrikan akan menyaksikan kehidupan manusia mendatangkan kekacuan rohani dan menjurumuskan ke dalam perbuatan jahat Akibatnya jelas, bukan saja membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan orang-seorang tapi juga seluruh warga masyarakat Karena itulah Nabi berjuang menegakkan kalimat Taufid agar manusia sungguh-sungguh mengimani Allah SWT Tuhan yang mengesah Iman kepada Allah membuat manusia sadar akan arti dan makna kehidupan di dunia ini Ajaran Taufid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan memperkokoh kesadaran terhadap hidup Semua manusia berasal dan akan kembali kepadanya Hidup yang sementara ini harus diisi dengan amal saleh, diisi dengan apa saja yang baik Sebagai Khalifah Allah di muka bumi, manusia juga memikul tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan memelihara kestarian alam semesta ini Mereka diingatkan juga agar jangan sekali-kali melakukan kerusahaan di muka bumi ini Seperti saya katakan tadi, Nabi Muhammad SAW juga berjuang melawan kesewenang-wenangan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi masyarakat Gagasan-gagasan pokok mengenai semua ini telah ditanamkan sejak beliau pertama kali bertakwah di muka Namun baru dalam riudu Madinah setelah hijrah, beliau mampu membangun masyarakat Yang bersedihkan semangat, kesudaraan, keadilan dan persamaan derajat Perjuangan berat itu dimulai dengan suatu dekat dan keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah kebenaran Akhirnya semuanya itu mencapai keberhasilan Semangat perjuangan tanpa mengenal lelah ini menjadi teladan yang amat penting bagi kita dalam berjuang membangun bangsa kita ini Nabi Muhammad SAW telah mewariskan nilai-nilai ruhaniah dan akhlak yang mulia kepada umat manusia Nilai-nilai ruhaniah itu akan terus terperihara jika kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan Makin mendekat hamba dengan arifnya, makin ia memiliki ketentraman batin, kejerniaan berfikir dan sikap arif dalam memandang setiap persoalan Akhlak mulia itu terasa bertambah penting di tengah-tengah dunia yang terus bergerak maju ini Kedua hal ini nilai-nilai ruhaniah dan akhlak-akhlak mulia sangat besar peranannya dalam pembangunan bangsa kita Dalam dunia yang mungkin terasa mengecil, akibat kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, manusia mudah mengalami rasa keterasingan Nilai-nilai ruhaniah yang kuat akan mampu mencegah keterasingan itu dan membuat perjalanan hidup menjadi penuh makna Di tengah dunia yang penuh dengan perkembangan ekonomi, maka unsur kepercayaan memainkan peranan yang amat penting Hanya mereka yang memilih akhlak dan yang mulia yang akan mampu dipercaya oleh orang lain Akhlak mulia mengantarkan kita untuk memegang teku nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kemanusiaan Kau muslimin yang berbahagia Kita adalah bangsa yang ngejuk dalam suhu dan ras, majemuk dalam adat istatat dan bahasa, majemuk pula dalam agama dan kepercayaan Dalam kehidupan agama, kemajemukan itu tampak dalam kehadiran berbagai agama dan juga kehadiran berbagai aliran yang berbeda-beda dalam satu agama Mengingat kemajemuan bangsa kita itu, maka saya dengan tidak jemuh-jemuhnya mengingatkan agar kita semua, terutama para pemimpin bangsa kita Lebih-lebih para pemuka agama untuk memelihara kerugunan diantara sama kita Perbedaan agama, jangan sampai membuat kita terpecah, terpecah belahi dan bermusuhan satu sama yang lain Masalah agama menyangkut keyakinan dan hubungan yang sangat pribadi antara manusia dengan Tuhan Oleh karena itu, seperti berulang kali saya bukakan bahwa pemerintah tidak akan dan tidak mungkin mencampuri masalah entar agama Baik yang menyangkut keyakinan akidah, tata cara peribadatan maupun organisasi perlembagaannya Undang-undang dasar kita secara tegas menjamin kemerdekaan beragama dan kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agamanya dan kebetahannya itu Kemerdekaan agama adalah hak yang paling asasi yang berasal dari Tuhan, bukan pemberian negara atau pemberian kolumen Bagi kita umat Islam, kemerdekaan beragama itu sangat dihormati Tak ada paksaan dalam agama, demikian ditegaskan dalam Al-Quran Bahkan Nabi kita Muhammad SAW melarang kita untuk berlaku tidak adil terhadap orang yang kita benci sekalipun Sebagai bangsa, kita kini kita sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk mencapai kegiatan yang maju dan bermatabat Semua cerita-cerita kita itu tidak akan terwujud jika kita tidak memperjuangkannya Al-Quran telah mengingatkan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu berjuang keras untuk mengubah nasibnya itu sendiri Pembangunan Islam mendaknya melihat pembangunan juga sebagai pelaksanaan dari sebagian kewajiban keagaman kita Jika pembangunan nasional itu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan demi keselamatan Dan bagi kita semua, saya yakin bahwa hal itu adalah ibadah Sebagai ibadah, pembangunan harus diletakkan di atas asas rohania dan akhlak yang mulia Keberhasilan yang kita sampai dalam pembangunan, wasib kita syukuri sedalam-dalamnya Sikap bersyukur itu amat penting agar kita tidak lupa diri di tengah-tengah keberhasilan itu Sedangkan terhadap kekurangan-kekurangan yang kita hadapi, tidaknya kita menanggapinya dengan sabar Bersabar bukan berarti kita menerima keadaan dan menyerah kepada nasib Sebaliknya kita berusaha dengan segala daya upaya agar kekurangan-kekurangan itu dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya Sebagai manusia beriman, kita tidak yakin bahwa jika mampu bersabar menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan Allah SWT tentu akan bukakan pintu ke arah keberhasilannya itu Sebagai bangsa yang menjuntingi nilai-nilai rohania dan akhlak yang mulia Marilah kita bersama-sama mengembangkan sikap lapang dada Sebagai bangsa yang menjuntingi asas musyawarah Marilah kita bahas bersama-sama masalah-masalah yang memang perlu kita becahkan Dalam kesempatan memperingati maulud Nabi sekarang ini Saya ingin mengajak kita semua untuk memetik imah yang sedalam-dalamnya Dari keteladanan Nabi Muhammad SAW Keteladanan itu bukan saja perlu kita fahmi Tetapi juga kita resapi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Dengan demikian, peringatan maulud akan benar-benar memiliki arti Bukan sekadar suatu upacara rutin yang kemudian berlalu demikian saja Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih